jumpa lagi halo guys salam macul di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara menanam tarong ungu yang baik dan benar dimana kita tahu tarong adalah merupakan salah satu jenis sayur mayur yang sangat memiliki ekonomis yang tinggi dan juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita bisa untuk meransakan pencernaan bisa mengatasi penyakit jantung dan lain sebagainya teman teman oke langsung saja kita mulai cara menanam tarong ungu yang baik dan benar yang pertama adalah kita siapkan bibitnya terlebih dahulu teman teman nah terlebih dahulu kita siapkan meda tanamnya seperti ini ini adalah terdiri dari campuran antara tanah gemburu dan juga pupuk gandang dan kemudian kita siapkan bibitnya teman teman kita cari bibit yang benar-benar tua teman teman ini untuk bibit karena kalau muda adalah tidak bisa untuk bibit misalnya untuk disayur nah ini teman teman ini adalah bibit yang masih belum layak ini masih belum muda kita coba lagi apakah ini sudah layak untuk bibit teman teman dan apabila bibitnya sudah layak adalah kita kita ambil bijinya kemudian kita jemur antara 6 jam kurang lebih tapi ini juga belum layak maka saya sudah menyiapkan bibit yang saya beli dari toko online teman 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 bibit ini sendiri bisa dibeli di toko pertanian teman teman nah ini ini adalah contoh bibitnya dan kemudian kita taburkan bibit di lahan yang sudah kita siapkan yaitu antara campuran meda tanam antara tanah gembur dan juga pupuk gandangnya teman 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 nah kita taburkan secara merata nah seperti ini teman teman dan untuk lakas yang lanjut adalah kita kita tutup dengan tanah secara tipis-tipis teman teman nah agar tidak kering ini nantinya biji yang sudah kita teburkan kemudian ini kita siram air secukupnya dan langsung selanjutnya kita setelah bibit siap ditanam kita tanam di lahan yang sudah kita siapkan dengan jarak tanam antara 60 x 70 cm 60 cm 60 cm untuk jarak antara tanaman dan 70 cm adalah jarak antara bedingan nah seperti ini teman teman menanamnya cukup mudah seperti menanam tanaman berat umumnya cukup ditanamkan di tanah teman teman nah kemudian terong dapat dipanen setelah umur antara 3 bulan kurang lebih 3 bulan teman teman dan usaha produktif tanaman terong umum adalah kisaran 6 bulan nah ini contohnya sudah dapat dipanen teman teman hasilnya seperti ini oke terimakasih semuanya berhormat saat sampai jumpa lagi salam macul